Bahasa Sunda kelas 2 SD, Ngaran bagian Awak 1 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo A-A dan Tete kelas 2 Papendak deyijeng buwati Kumaha damang saya Dayana Mugi-mugi saya Dayana saya rehat Sekarang kita belajar bahasa Sunda lagi nih Dengan materi tentang Ngaran bagian Awak 1 Atau artinya nama bagian pada tubuh hewan Oke ayo kita belajar bahasa Sunda dengan ibu Let's go Nah sekarang kalian perhatikan Di sini di buku paket bahasa Sunda yang ibu punya Kelas 2 SD Nah di sini ada perintah Praktitenan Ngaran bagian Awak 1 Jadi perhatikan nama-nama bagian Badan peliharaan atau hewan Di bawah ini Nih di sini ada nama-namanya Dan juga ada bagian tubuh hewan yang sudah ditunjuk Dengan panah lihat di sini Nanti kita akan pasangkan ya Oke Nah sekarang lihat yang pertama ini dulu Di sini ada jenggir atau jawer ayam Nah berarti yang mana nih yang bisa dipasangkan Lihat yang ini Kita tulis di bawahnya Nah sudah ibu tulis Nah jawer itu adalah bagian dari ayam nih Yang biasa di kepala dan juga di bawah paruhnya Nih daging-daging yang kulit-kulit yang ada di kepalanya ayam Ini namanya ja-jawer Lanjut di sini ada kelinci dan panahnya menunjukkan kepada telinga Nah apa sih arti telinga hewan pada bahasa Sunda Nah bahasa Sundanya yaitu Celi Nah kita centang dulu Dan ibu akan tulis di sini Tering Nah sudah ibu tulis Sekarang lihat ada kucing dan panahnya mengarah pada ekornya Ekor kucing Nah bahasa Sundanya apa sih ekor? Nah bahasa Sundanya yaitu Buntut Kita cek list dulu dan ibu akan tulis di sini Tering Nah sudah ibu tulis di sini Lanjut Di sini ada kambing dan juga panahnya mengarah pada kakinya Tapi di sini tidak ada arti dari bagian tubuh kaki Nah berarti kita lewati dulu ya Oke Dan lanjut di sini ada burung dan panahnya mengarah pada sayap Sayap burung Nah sayap burung itu artinya adalah Jang Jang Ibu akan tulis di sini Oke di sini Tering Nah sudah ibu tulis di sini Sayap artinya jang 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 Dalam bahasa Sunda Lanjut di sini ada ikan Lalu panahnya mengarah pada sirip ikan Nah sirip ikan ini dalam bahasa Sunda adalah Cecepet Oke Ini bahasa Sundanya Ibu akan tuliskan di sini Tering Nah sudah ibu tulis di sini Cecepet 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 Lanjut di sini Lanjut di sini ada gajah Dan juga belalainya ditunjukkan oleh panahnya nih Panahnya menunjukkan pada belalai Nah belalai bahasa Sundanya apa ya Bahasa Sundanya adalah tulale Atau tulale Tulale Ibu tulis di sini ya Tering Nah sudah ibu tulis di sini Lanjut di sini ada banteng Wah panahnya mengarah pada tanduknya Lihat Mengarah pada tanduknya Bahasa Sundanya apa ya Dan ada gak ya bahasa Sundanya Nah ternyata ada nih Tanduk Oke ibu checklist Ibu akan tulis di sini Oke Tering Sip Sudah ibu tulis di sini Sudah ibu tulis di sini Lanjut di sini ada burung Nah burung Panahnya mengarah pada paruhnya Bahasa Sundanya apa ya Nah bahasa Sundanya itu adalah Pamatuk Pamatuk Ibu akan tulis di sini Tering Sudah ibu tuliskan di sini Oke Lanjut di sini ada kambing Tapi tidak ada yang dipanahkan Tapi tidak ada yang dipanahkan Ibu panahkan sendiri saja ya Ibu panahkan ke sini nih Wah apa ya ini Ini janggot Bahasa Sundanya apa ya Nah disini ada ternyata janggot Atau jenggot Oke ibu akan tulis ya Ibu akan tulis ya Nah udah ibu tulis di sini Lanjut ke Lihat Ternyata ada kaki ayam Panahnya juga mengarah pada kaki ayam Ini artinya apa ya dalam bahasa Sunda Kita cari Wah ternyata itu adalah ceker Atau kaki ayam Oke ibu akan tulis di sini Tering Oke Dan ini yang terakhir Lihat ada kaki Sepertinya ini antara kaki kambing Atau kaki kuda Atau kaki sapi Bisa mungkin Nah dan arah panahnya menunjukkan pada bagian kaki paling bawah Kukunya Apakah ada disini artinya Wah ternyata ada kuku Wah oke ibu akan tulis di sini Tering Sip Sudah ibu tuliskan disini Wah kita sudah menamai bagian-bagian tubuh Dalam bahasa Sunda Cuman ini yang ternyata yang tidak terisi Karena tidak ada artinya Malah dan ini juga ada artinya gading Ini bukan kaki kambing Namanya bukan kaki dalam bahasa hewan Ini gading itu yang biasa ada di gajah Yang seperti gigi yang panjang sekali Nah itu gak gading Nah ini berarti tidak ada pasangannya Tidak apa-apa Yang lain sudah ada pasangannya Oke kalian harus mengingatnya ya Ibu ulangi lagi Ini yang ditanda panahi Ada di bagian kepala ayam atau bawah Paruh ayam namanya jawer Lalu telinga pada hewan dinamakan celi Nah ini ekor Ekor artinya buntut Dan sayap Sayap hewan, sayap burung, sayap ayam namanya jangjang Lalu ada sirip ikan namanya cecepet Lalu ada belalai Belalai gajah namanya tulale Ada tanduk, bahasa Sundanya tanduk Lalu ada paruh, bahasa Sundanya pamatuk Lalu jenggot, bahasa Sundanya janggot Kaki ayam Artinya ceker Dalam bahasa Sunda Dan juga kuku kaki Bahasa Sundanya juga kuku Oke kalian harus mengingatnya ya Sip Alhamdulillah materi bahasa Sunda hari ini sudah selesai Kalian jangan lupa selalu mengingatnya Mempelajarinya Mempelajarinya Oke 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 sekian materi dari buah hati hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh